Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menginstalasi server PBX yang bernama Trixbox. Tapi, server PBX ini akan kita install di dalam VirtualBox. Sebelum kita menuju proses instalasi, saya akan memperlihatkan contoh-contoh skenario bagaimana hasil instalasi ini bisa diimplementasikan di berbagai lingkungan, terutama lingkungan kerja. Di perkantoran, sekolah, hotel, dan lain-lain. Jadi, teman-teman, walaupun diinstall di dalam komputer, Windows dengan menggunakan VirtualBox, si server PBX Trixbox ini sebetulnya bisa diimplementasikan hasil instalasinya. Dengan syarat, di VirtualBox-nya itu, pengaturan kartu jaringannya harus menggunakan tear bridge, atau bridge, atau jaringan bridge. Sebagai catatan penting, kita bisa mengimplementasikan skenario yang sekarang, atau yang ada di depan. Yang pertama, yang terjecatan penting adalah satu. Semua IP address, baik server, ataupun client, kalau ini bisa IP phone 1, IP phone 2, PC 1, PC 2, PC 3, harus berada pada satu segmen yang sama, agar mereka bisa berkomunikasi. IP phone bisa menghubungi PC 1. Nanti di PC 1-nya bisa diinstall menggunakan aplikasi softphone. aplikasi softphone itu ada yang namanya Linphone, ada Zoiper, ada 3CX, dan lain-lain. Tergantung nanti, silahkan mau pakai yang mana, semuanya sama saja. Media penghubungnya bisa menggunakan switch atau router. Kalau switch, lebih mudah. Tinggal plug and play. Kalau router, mungkin butuh pengaturan lanjutan. Tapi yang pasti, ketika IP address-nya dalam satu segmen yang sama, insya Allah, bisa dipastikan semuanya bisa terkoneksi. Lalu, saya akan memperlihatkan skenario yang berikutnya. Nah, ini dia. Hasil instalasi Tricksbox di dalam VirtualBox. Kita hubungkan ke wireless access point dengan menggunakan kabel jaringan. Yang ada pada si komputer yang akan digunakan sebagai server. Kita sambungkan ke wireless access point. Lalu, si klien terhubung dengan menggunakan media wireless. Karena ada beberapa fitur di vendor-vendor tertentu, IP phone ini mendukung konektivitas secara wireless. Ya, sama seperti yang skenario yang pertama. IP address-nya harus berada pada satu segmen yang sama. lalu, klien yang lain yang tadinya komputer bisa dengan menggunakan memanfaatkan wireless ini. Jadi, bukan hanya IP phone, tapi kita juga bisa menggunakan handphone ataupun tablet. Bisa juga menggunakan PC dengan menggunakan kartu jaringan wireless. Ini hanya ada dua contoh skenario implementasi dari hasil instalasi Tricksbox di dalam VirtualBox. Sebetulnya, skenario yang lain juga masih banyak. Tergantung nanti bagaimana kalian ingin mengimplementasikan hasil instalasi Tricksbox ini. Nanti bolehlah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sekarang, kita akan lanjut ke proses instalasi Tricksbox-nya di dalam VirtualBox. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Kita klik New. Kita beri nama. Namanya Server PBX Tricksbox. Tipenya, kita pilih Linux. Version-nya kita pilih Address Linux yang 64-bit. Sekali lagi, 64-bit 32-bit tinggal disesuaikan dengan spesifikasi prosesor kalian. Kita klik Next. Lalu kita tambah. Kita tambah 2GB saja. 248. Boleh sampai garis yang antara hijau hijau dan merah juga boleh. Terserah kalian. Hanya saja sesuaikan saja dengan kemampuan memori kalian. Lalu kita klik tombol Next. Kita centang yang di tengah. Create a virtual harddisk now. Kita klik tombol Create. Pastikan ada di centang paling atas. VDI virtual box this image. Kita klik tombol Next. Lalu Dynamically Allocated. Yang ini kita biarkan saja. 8GB. Kita klik tombol Create. Setelah itu kita masuk ke setting. Networknya pastikan menggunakan Bridge Adapter atau Terbridge itu sama saja. Kita masuk ke Promisius Mode. Jangan lupa dirubah Promisius Mode. Allow All. Lalu kita masuk ke Storage. Nah ini yang empty ini kita masukkan virtual disk. Kita cek. Nanti untuk teman-teman kalau ada yang butuh file ISO link-nya akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi. kita klik Open. Kita klik sekali. Kita pilih Choose. Oke. Nah sekarang kita Start. Kalau menurut saya Tricksbox ini jika dibandingkan dengan instalasi proses instalasinya saya berbicara tentang proses instalasi antara Tricksbox dengan breaker itu lebih cepat Tricksbox kalau breaker itu agak lama kalau yang ini cepat sekali kita klik tombol Enter ketika sudah ada tampilan seperti ini kalau breaker butuh waktu lama untuk instalasinya memakan waktu kalau Tricksbox kayaknya lebih ringan keyboard type nya kita pilih US klik tombol Tab yang ada pada keyboard nah oke klik tombol Enter time zone nya jangan lupa kita pilih Asia Asia nanti dia ada Jakarta tab kita pindahkan ke oke tekan Enter password nya ini password untuk kita login ke linux nya karena Citrixbox ini basisnya linux juga password nya terserah kalian kita masukkan sekali lagi klik tombol Tab lalu klik oke oke nah pada saat reboot seperti ini kita jangan tombol Enter lagi kita shut down dulu saja atau kita power off mesin kalau kita tekan Enter lagi proses instalasinya akan terus berulang nah untuk menghindari proses berulang instalasi itu kita masuk ke setting masuk ke sistem nah ini checklist di flow dan optical kita hilangkan sehingga pada saat si server tricksbox ini pertama kali dinyalakan dia akan mencari file system yang sudah terinstall di harddisk dia tidak akan lagi mencari di optical nya yang tadi kita masukkan sekarang kita mulai lagi dari awal kita klik tombol start bukan mulai dari awal ya kita nyalakan kembali si server tricksbox nya kita pilih yang paling bawah lalu kita tekan tombol enter kita tunggu sejenak lagi sampai tricksbox nya nyala dan kita bisa masuk ke root ya nanti kita pertama kali kita login login dulu nah ya kita sudah masuk nih ke tampilan login kita login dulu ya username nya adalah root kita tekan enter password nya yang tadi kita buat di awal pada saat instalasi jangan lupa ya nah kita sudah masuk yang pertama adalah yang akan kita lakukan kita masuk untuk mengkonfigurasi kartu jaringan citrixbox ini kita masukkan perintah system config network kita klik atau kita tekan tombol enter lalu kita pilih edit device kita tekan tombol enter di keyboard nah ini eth0 klik tombol enter kita hilangkan tanda use DHCP tanda bintangnya dengan menekan tombol spasi pada keyboard nah maka dari itu kita akan memilih IP address nya atau kita akan menggunakan IP address statik kita masukkan IP address terserah kalian saya akan menggunakan seperti contoh yang di depan tadi yang sebelum kita masukin instalasi 192.168 titik berapa ya IP address nya tadi saya lupa lagi 1 segmen 1 untuk server saya kasih 28 netmesh nya 255.255.255.0 Gateway nya 192 168 .1 .1 Kita Tekan tombol OK Kita pindahkan dulu Pakai tombol Tab Yang ada di keyboard Tab lalu kita pindah Oke tekan tombol Enter lagi Kita save Ya Tekan tombol Enter lagi Nah Save and quit Ini sudah masuk nih Lalu Kita sudah lakukan perubahan ya Lalu Yang berikutnya adalah Kita akan merestart Kartu jaringan yang tadi sudah kita konfigurasi Dengan perintah Service Network Restart Klik Tek Tekan tombol Enter Kita tunggu sampai dia aktif lagi Nah dia sudah Sudah oke semua Lalu kita cek IP address nya Dengan memasukkan perintah If Config Untuk memastikan apakah IP address nya sudah berubah atau belum Nah teman-teman seperti yang kalian sudah lihat IP address nya sudah berubah Sesuai dengan apa Yang kita Input Di awal ya kita menggunakan IP address static Lalu yang berikutnya Pastikan bahwa Komputer kalian Yang port untuk Ethernet nya Terhubung ke dalam router Atau access point secara aktif Fungsinya adalah Agar untuk memancing Ethernet Yang ada di komputer kalian untuk aktif Nah disini ya Kalau misalkan kalian ada VirtualBox ini enable Kalian disable kan saja dulu Nah jangan lupa Seperti yang tadi saya bilang Atau seperti yang saya sampaikan Pastikan PC yang kalian gunakan Atau di install kan Terhubung ke dalam switch atau router Untuk memancing agar si kartu jaringan yang Ethernet yang ini di aktif Lalu kita masuk ke Nah pengaturan IP address Untuk IP address nya pun Karena disini kita menggunakan bridge adapter Pastikan bahwa Dia masih satu segmen Dengan IP address server Tricksbox nya Ya ada di satu segmen satu kan Nah kita menggunakan nomor 29 Setelah IP address server Jangan sama Harus beda Yang harus sama itu Paling hanya di segmen nya saja Ya kita klik ok Kita klik ok Ini kita minimize saja ya Nah yang berikutnya adalah Kita akan Memasukkan atau Menginputkan Saya akan memberikan contoh Bagaimana kita menginputkan Nomor ekstensi Kedalam Tricksbox nya Yang pertama Kita buka dulu Web browser kita Di atas kita masukkan Masukkan IP address Komputer server nya ya 192 168 Titik 1 Titik 1 Titik 28 Tekan enter Setelah tampilan awal Keluar Kita lihat di pojok sebelah kanan Ada switch Nah Kita masukkan username Username nya Berbeda dengan yang digunakan kita Untuk masuk ke root ya Username nya main Pakai P di ujung Lalu password nya Kita masukkan password Password Hurufnya kecil semua Kita klik tombol save Untuk registrasi Bisa diisi Atau bisa juga Dilewat saja Di skip ya Nah yang Berikutnya adalah Kita akan Menginput Satu Saya akan memberikan contoh Satu saja ya Kita disini ada Sistem status Package PBX Masuk ke PBX settings Diklik Lalu di basic Disini ada extension Nah Kita klik tombol submit User extension nya berapa Ini nomor extension nya bebas ya Boleh berapa saja Saya akan memberikan contoh Nomor extension nya 222 Display name nya 222 Boleh berbeda Dari saya Silahkan Lalu Ini saya akan Menginput Kolom-kolom Yang penting saja ya Karena kita gunakan Cuma contoh saja Lalu ya ini Secret nya jangan lupa Secret nya saya samakan Secret itu password Yang digunakan Police user Ketika nanti akan Didaptarkan di IP phone Atau aplikasi Soft phone nya ya Nah lalu Klik tombol Tombol submit Nah ya Pojok sebelah kanan Sudah ada nomor Extensi nya 222 Setelah ditambahkan Kita klik Apply Configuration Nah Klik tombol Continue Nah berarti nomor Extensi nya Sudah terdaftar Satu Satu lagi saja Saya akan Kasih contoh lagi 222 Kita kasih 333 Display name nya 333 Lalu secret nya 333 Klik tombol Submit Klik apply Continue With reload Setelah nomor Extensi ini Didaptarkan Nanti Nomor-nomor Extensi ini Tinggal kita Masukkan ke Client Ya Entah itu IP phone Atau dengan Menggunakan Tablet atau Handphone Dengan menggunakan Soft phone Tinggal didaptarkan Setelah Pendaftarannya Berhasil Nanti Si nomor Extensi 222 Ini Dan 333 Ini Dia bisa Berkomunikasi Antara satu Dan yang lain Nah Kalau Bentuk Scenario nya Boleh Kalian tentukan Sendiri Saya rasa Untuk Tutorial kali ini Saya cukupkan Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Semoga Ilmunya Bermanfaat Yang sedang Belajar Semangat Belajar Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Saya Ucapkan Sekali lagi Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Kita Bertemu Lagi Pada Video Yang Berikutnya